Kita beralih ke informasi lainnya, pencarian korban banjir bandang di Garut, Jawa, ataupun di Waduk Jati Gede, Jawa Barat, diperluas. Petugas menggunakan alat berat untuk mencari korban banjir yang diduga tertutup tumpukan sampah di dua titik berbeda. Hasilnya, petugas menemukan potongan tubuh yang diduga merupakan korban banjir yang hilang. Pencarian banjir bandang di Garut pada hari ke-14 terus diperluas area pencariannya dan petugas gabungan disebar di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah barat dan timur Waduk, termasuk melakukan pencarian intens di sekitar pintu bendungan. Pada pencarian ini, petugas membawa eskavator apung karena banyaknya sampah di sekitar Waduk. Petugas terus berupaya mencari korban, diduga sebagian besar korban banjir bandang yang masih dinyatakan hilang berada di seputaran Waduk Jati Gede. Sebab semua aliran sungai termasuk Cimanuk dari Garut bermuara di Waduk Jati Gede. Banyaknya tumpukan sampah di Waduk Jati Gede menjadi kendala besar bagi tim SAR. Terima kasih telah menonton!